Karena satu ketika Sayyidina Abu Bakar Pernah berjalan dengan Rasulullah Maka kemudian ada seorang Yahudi Yang kemudian mencaci maki Sayyidina Abu Bakar Di depan Rasulullah Maka Rasulullah tersenyum Maka Sayyidina Abu Bakar pun gak enak hati Maka kemudian si orang Yahudi tadi Masih mencaci maki Dan dibalas oleh Sayyidina Abu Bakar Maka Rasulullah pun meninggalkan Sayyidina Abu Bakar Maka Sayyidina Abu Bakar mengejar Rasulullah Maka ditanya wahai Rasulullah Kenapa kamu ketika saya dicaci Padahal itu tidak benar Saya diam kamu tersenyum Ketika saya balas kamu meninggalkan saya Maka dikatakan sesungguhnya Ketika kamu diam Ketika kamu dicaci maki tadi Maka keburukan-keburukan kamu Dipindahkan kepada Yahudi Dan kebuah kebaikan Yahudi tadi Dipindahkan kepada amal-amal kamu Tapi ketika kamu membalasnya Itu berubah Maka dari cerita singkat hadis ini Maka sebenarnya kita ini Ketika ada orang yang menjelekkan kita Membuli kita Menjahati kita Memfitnah kita Mengibah kita Maka sesungguhnya Ini Allah yang buat Agar apa Pertama menguji Keikhlasan kita dalam beramal Yang kedua Allah ini sayang kepada kita Agar kemudian sebelum meninggal Dosa kita dihabiskan duluan Cuman kadang-kadang kan Kalau kita gak paham Ya akhirnya kita Berbuat yang salah paham Kita balas dan sebagainya Dan sebagainya Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.